Sampai siang kami lanjutkan, ibu kandung Pegi Setiawan Kartini memastikan akan menghadiri sidang praperadilan anaknya pada 1 Juli mendatang. Kartini berharap Polda Jawa Barat segera membebaskan Pegi Setiawan karena tidak ada bukti kuat. Tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang praperadilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan. Laju kapal praperadilan tersangka kasus fina jirbon Pegi Setiawan masih terombang ambing, susul-menyusul dengan belum lengkapnya berkas di Kejaksaan Tinggi. Kondisi ini membuat nasib status Pegi masih menjadi tanda tanya. Bola panas memang ada di tangan Polda Jawa Barat. Setelah mangkir dalam sidang praperadilan peradilan tersangka Pegi Setiawan, yang digelar di PN Bandung Senin lalu. Polda Jawa Barat memastikan akan hadir di jadwal sidang mendatang pada 1 Juli. Di sisi lain, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyebut, telah menyampaikan pada Polda Jawa Barat bahwa berkas Pegi Setiawan belum lengkap. Masih terdapat kekurangan material dan formil diantaranya alat bukti dan fakta berkas. Atas hasil penelitian tim Jaksa, pada tanggal 24 Juni 2024, tim Jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyedikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyedik. Puasa Hukum Pegi Setiawan, Tony RM, menilai kondisi sebatu buku ini mengindikasikan lemahnya bukti yang dimiliki penyedik Polda Jawa Barat untuk menetapkan Pegi sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki. Tony pun meminta penyedik memeriksa pon, saw Fina dan Eki, serta CCTV yang sempat diamankan ayah Eki, Ibtu Rudiana, di tahun 2016 lalu untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya. Oleh penyedik Polda Jawa Barat itu, alat buktinya belum memenuhi unsur. Belum memenuhi unsur ke arah Pegi Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget. Kami yakin ya, penyedik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Fina punya handphone, Eki punya handphone, dalam putusan pengadilan itu ada. Diusutlah dari situ, jangan ditutup-tutupi, itu dari 2016 handphone Pina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka, kalau itu dibuka baru ketemu tuh pembunuh yang sebenarnya. Sementara itu keluarga tersangka Pegi Setiawan berharap Polda Jawa Barat segera membebaskan Pegi Setiawan karena tidak ada bukti kuat. Ibu Pegi Kartini berharap tanggal 1 Juli yang bertepatan dengan Hari Bayangkara bisa menjadi momen bagi anaknya agar dibebaskan. Saya untuk Bapak Kapolda, saya mohon keluarkan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Jangan anak saya dihukum karena tidak pernah terjadi kejahatan itu. Anak saya tidak melakukan kejahatan itu. Yang dijadikan tumbal gitu ya. Yang dijadikan tumbal atas kesalahan orang lain yang menerima anak saya. Memang, Pegi tidak mesti menunggu kejelasan status selamanya. Jaksa memberikan waktu tujuh hari bagi penyidik Polda Jawa Barat untuk melengkapi berkas pemeriksaan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Sementara penyidik Polda Jawa Barat tentu tidak bisa lagi mangkir pada sidang gugatan pra-peradilan perantapan Pegi sebagai tersangka pada 1 Juli mendatang. Tim Liputan Kompas TV Untuk mengetahui informasi jelang sidang pra-peradilan Pegi Setiawan kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas yang berada di Mapolda, Jawa Barat. Selamat siang, Vida. Vida ini polisi sudah janji atau sudah menyatakan akan hadir di sidang pra-peradilan 1 Juli nanti. Ini persiapan mereka seperti apa? Bukti apa yang akan mereka siapkan seperti itu, Vida? Ya, Vida tentunya sejumlah persiapan ini terus dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat diantara ini adalah persiapan untuk kemudian mengerahkan tim kuasa hukum yang nanti ini juga akan datang atau hadir dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka Pegi Setiawan pada 1 Juli mendatang. Dan tentunya, Vida dan juga saudara diantara atau selain dari tim kuasa hukum yang sudah dipersiapkan. Tentunya alat bukti atau sejumlah bukti ini juga telah dipersiapkan oleh tim utamanya dari penyidik dari di Traskrimum Polda, Jawa Barat. Kalau kita melihat Vida dan juga saudara, memang Polda, Jawa Barat pada saat kemudian pihak Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga EKI 8 tahun lalu ini menyebut bahwa pihaknya ini akan kemudian melayangkan gugatan pra-peradilan begitu ya kepada penyidik dari Polda, Jabar. Pihaknya merespon bahwa gugatan tersebut ini sah-sah saja untuk dilayangkan dan siap untuk kemudian menerima gugatan atau proses gugatan tersebut. Dan tentunya pihak dari Polda, Jabar ini juga mengklaim bahwa penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga EKI bahkan kalau kita melihat peranan dari Pegi Setiawan ini sebagai otak pelaku dari pembunuhan yang terjadi di Cerbon 8 tahun lalu ini dilakukan dengan profesional dan juga sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi tentunya Vidi dan juga saudara kalau kita melihat dari penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka yang dilakukan oleh penyidik dari di Traskrimum Polda, Jabar dasar yang kemudian dijadikan atau alat bukti dasar yang dijadikan oleh para penyidik untuk kemudian menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga EKI ini adalah kesaksian dari sejumlah saksi yang diperiksa. Hingga kemarin sebelum kemudian pihak Polda, Jabar melimpahkan berkas BAP penetapan tersangka Pegi Setiawan ke Kejati, Jabar paling tidak sudah atau Polda, Jabar ini sudah memeriksa sebanyak kurang lebih 70 saksi dan dari kurang lebih 70 saksi tersebut pihaknya mengklaim bahwa paling tidak ada 18 saksi yang kesaksiannya ini dinilaikan atau dinilai memberatkan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga EKI. Namun Vidi dan juga Saudara hal ini tentunya dikritisi oleh kuasa hukum dari Pegi Setiawan yang menyebut jika ini atau karena ini merupakan kasus pembunuhan begitu Vidi dan juga Saudara maka tentunya harapan-harapan alat bukti lain yang berdasarkan scientific crime investigation ini bisa diberikan oleh penyidik dari Dieteraskrimum Polda, Jabar atas penetapan kliennya Pegi Setiawan sebagai tersangka karena kalau melihat ke belakang Vidi dan juga Saudara selain kemudian keterangan saksi barang-barang bukti yang kemudian diberikan oleh pihak kepolisian yang dijadikan dasar sebagai alat bukti penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka ini masih sebatas dalam tanda kutip masih sebatas identitas dari Pegi Setiawan seperti dalam konferensi pers yang digelar pada saat penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka identitas-identitas seperti akte kelahiran lalu juga ijazah inilah yang kemudian diberikan begitu ya oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka tentunya dalam sidang pra-peradilan mendatang tepatnya pada 1 Juli Senin mendatang Vidi dan juga Saudara ini yang sama-sama ditunggu baik itu oleh kuasa hukum maupun keluarga dari Pegi Setiawan agar kemudian polisi bisa meyakinkan terkait adanya keterlibatan kliennya Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun lalu Vidi memang banyak pihak menunggu sidang 1 Juli nanti tapi sebelumnya juga pada sidang sebelumnya ini polisi tidak hadir begitu padahal mengatakan sudah siap nah apakah ada kemungkinan tidak datang lagi di sidang nanti 1 Juli Polisi bisa saja tidak hadir Vidi dan juga Saudara dalam sidang pra-peradilan meskipun memang berkali-kali pihaknya ini menyebut bahwa pihak dari Polda Jabar ini memastikan akan hadir dalam sidang pra-peradilan mendatang namun Vidi dan juga Saudara karena memang jika di 1 Juli mendatang pihak dari Polda Jabar ini tidak kemudian hadir dalam sidang pra-peradilan itu artinya sidang pra-peradilan ini akan dilanjutkan mesti atau meski tanpa kehadiran dari pihak kepolisian dari Polda Jabar karena memang berdasarkan aturan dari sidang pra-peradilan Vidi dan juga Saudara jika kemudian pihak tergugat ini tidak datang di sidang pertama maka memang sidang ini dapat diundur satu minggu atau sesuai dengan ketentuan hakim namun jika saat pemanggilan kedua atau digelarnya sidang kedua pihak tergugat kembali tidak hadir maka artinya sidang dapat dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak tergugat untuk itu datang atau tidaknya pihak kepolisian dari Polda Jabar ataupun kuasa hukum dari Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Senin mendatang itu tidak kemudian membatalkan atau menggugurkan digelarnya sidang pra-peradilan di Senin mendatang Vidi baik Vida, polisi kembali menyatakan siap untuk menghadapi sidang pra-peradilan rencananya berlangsung 1 Juli nanti terima kasih untuk laporan Anda, Vida Latas